musik 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 oke kembali lagi di spiksana spiksini nah hari ini aku bangkit lagi ngobrol dengan bencang retno bulan dari bener-bener kewarjani ya Allah saya lupa saya mau kemabuk ya apa-apa nah ini saya spesial banget bisa ketemunya salah satu pakar ya pakar di psikolog SDM banyak lah aku bangkit itu ketemu di acaranya pemenaker jadi pematerinya tentang teman-teman pentingnya produk kita kita ngogel dulu nih mungkin bisa dikenali dulu nih buddhani itu sebenernya siapa ini oke ya ya mas bangkit terima kasih kita bisa ketemu seneng sekali gitu ya bahwa di dalam satu ruangan ketemu yang muda-muda yang punya semangat ya nah saya sendiri sebetulnya adalah backgroundnya dari konsultan sumber daya manusia nah sehari-hari sebetulnya saya juga terlibat di dalam pengembangan pembinaan untuk program CSR jadi mendampingi ada namanya bina sekolah ada namanya bina lingkungan bina kampung tepatnya terus kemudian juga UMKM nah di sisi yang lain saya masih berkiprah setia di bidang psikologi jadi apa namanya di konsultan SDM itu lebih mempraktekan yang ada kaitannya dengan bidang keilmuan psikologi jadi kemarin itu saya mau buka bukaan saya dapat dari Budhan itu terus kemudian closing statementnya itu buat saya agak agak menarik dan saya terkonfirmasi saat datang saat Budhan dibilang pengen ketemu saya gitu itu buat saya call to action yang sangat luar biasa itu dan itu sentuhannya memang iya nih saya dibutuhkan itu memang meskipun kita ngomong ini sedikit soal berkomunikasi digital pilihan kata itu memang sangat berpengaruh iya kayak apa itu bu seluar biasa apa sebenarnya kata-kata kata-kata itu iya kalau kita lihat sebetulnya kata-kata itu kan adalah sesuatu yang mewakili apa yang kita pikirkan nah ketika kata-kata itu diramu dan kemudian memang bisa menyangkut pesan itu sesuai dengan apa yang dua sisi bisa pahami tentu hal tersebut akan punya makna yang berbeda karena segala sesuatunya kalau saya percaya bukan karena kebetulan ya tapi segala sesuatunya pasti yang di atas sudah ada punya rencana betul itu tinggal bagaimana kita memanfaatkan untuk hal tersebut maka kata-kata itu bisa menjadi positif bisa juga menjadi negatif dan itu sangat berpengaruh sekali dari apa yang menjadi latar belakang pemikiran kita makanya balik lagi ujungnya adalah pola pikir sebetulnya atau mindset nah itu buat teman-teman ini kemarin itu materinya budan itu sebenarnya sangat sederhana sangat sederhana saya lihat kok cuma segini tapi saya coba coba ibu itu sampai terakhir itu memang oh iya nih memang kadang kita lupa dengan yang namanya kita ngobrolin anak muda anak muda sekarang pola pikirnya sangat luar biasa media sosial sudah membuka banyak hal impiannya jadi sangat sangat luas iya orang tua minta jadi PNS aja nggak minat iya bener-bener ini kan zona nyaman yang sudah pasti gitu ya kalau misalnya dapat sementara zaman sekarang bahkan sudah di zona nyaman pun mereka pengen entrepreneur gitu gairah anak muda itu millennial ke entrepreneur akhirnya Bu Danding lihat ini fenomena seperti apa Bu? iya sebenarnya kan sejalan dengan era disrupsi ini ya semua serba digital iya sehingga semua punya akses makanya di hashtag di salah satu slide saya itu ada life is in your hand hidup di tangan saya iya kenapa di tangan gadget juga di tangan kan betul jadi boleh akses kemana aja iya bener ya tapi tergantung nih kalau menurut saya ada dua hal yang sangat mendasar yang berpengaruh yang pertama adalah tadi pola pikir nah pola pikir ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh lingkungan dimana kita berada terus kemudian apa yang mungkin kita selalu akses pelajari dalami gitu ya terus kemudian yang kedua adalah pola berpikir kritis critical thinking critical thinking jadi kita sebenarnya diberi akal budi untuk bisa menyaring apa yang mau kita pilih apa yang enggak makanya kemarin di salah satu materi ada yang namanya locus of control kita yang sebenarnya punya kendali mau kendali dipas balik ke orang tanpa dipelajari dalam pesannya broadcast diteruskan gitu broadcast diteruskan gitu ya atau kita mau mengakses hal-hal yang menurut kita yang kita minati tetapi enggak kita pikirkan aspek apa dampaknya nah proses ini di kalangan muda sering sekali karena balik lagi keluarga itu mungkin di Purbalingga lebih punya waktu ya kalau di titik-titik kota besar orang tua kadang-kadang enggak punya waktu tuh ini saya cerita sedikit nah Purbalingga itu dikenal sebagai kota industri banyak PMA rumah dan mereka itu menyerapnya perempuan bu mayoritasnya sampai ada istilah ngomong raja bu papa ngomong 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 kerja oh oke oke itu fenomena yang bagi sebagian orang adalah pengwaktu kenapa? karena ibunya bekerja dari pagi sampai sore mungkin agak mirip di kota besar ayahnya tidak punya kompetensi yang sabar untuk ngelola anak atau bahkan mencari pekerjaan akhirnya anaknya dengan nenek nah itu dianggap sebagai pemwaktu karena pendidikan dari wah itu kan kadang gak sinkron dengan zaman yang penting hp dan sisi-sisi nah kalau kondisinya seperti itu sangat benar paku nah itu mungkin juga menjadi fenomena yang lebih luas ya saya baru-baru dapat info nih jadi paham juga nah kebayangkan mas kalau misalnya anak dia tidak dengan pendampingan apa yang terjadi? dia punya akses ke mana saja betul nah oleh karena itu sebetulnya generasi berikutnya nih generasi sosial tapi virtual dampaknya apa? kayak apa itu? kalau ketemu interaksi banyak hal yang kalau kita kan berinteraksi begini belajar nih bagaimana bisa diterima bagaimana interaksi dua arah yang saling menghargai dan lain sebagainya tapi kalau kita lebih menghabiskan waktu secara virtual dan interaksinya itu adalah lebih banyak satu arah karena kita nonton kita mengakses informasi akibatnya betul nah itu membangun kebiasaan yang mengakibatkan berdampak tuh pada perilaku kebiasaannya apa? mungkin ya tadi bosan skip berarti kalau kita nggak suka dengan sesuatu yang sudah kita mulai belum tentu kita selesaikan ya mas karena kalau bosan tantangannya terlalu berat skip ya terus kemudian interaksi dua arah kita interaksi interpersonal itu kan butuh mendengarkan butuh kemudian kita juga berempati butuh kita juga membangun saling pemahaman bagaimana memaafkan dan lain sebagainya proses ini kan pembelajarannya menjadi terbatas nih karena satu arah luar biasa luar biasa nih ya kelihatannya spele ya bu ya di rumah deket dengan kita ternyata kalau salah sentuhan bisa betul kembali lagi ke mindset tadi terus critical thinking saya sebagai anak muda nih terus saya bergaung dengan banyak mahasiswa dan sesuatu ya sebenarnya kalau terkait dua hal ini tantangan tantangan anak muda itu sebenarnya apa? ya kalau kita lihat sebetulnya dengan terbukanya informasi hal positifnya adalah kita bisa berinteraksi dengan siapapun di belahan manapun ya tidak ada lagi batasan tidak ada batas jadi makanya kenapa kita menjadi global citizen kita adalah warga global ya kalau dulu istilahnya warga dunia warga dunia bener kita bisa terakses dengan siapa aja kan mas tapi sejalan dengan kondisi itu pasti kita pun perlu gaya komunikasi yang berbeda karena dengan terhubung maka peluang terbuka besar itu secara positif tapi ketika kita tidak bisa kuat dengan salah satunya critical thinking possible banget kan kita bekerja sama dengan pihak lain jauh disana tapi tata nilai budayanya kalau kita nggak cermati tentu itu akan menjadi potensi dua sisi kita yang dirugikan atau mereka yang dirugikan karena nggak puas dengan apa yang kita berikan misalnya kemudian dengan terbukanya maka komunikasi juga otomatis kita juga harus penyesuaian tata cara bahasa terus kemudian dengan era digital seperti ini sangat banyak sekali yang bisa digunakan untuk serba menggunakan aplikasi digital maka kita harus ngejar cepat belajar kita harus terbuka kita bicara mindset ya kalau kita fix mindset bebal nggak mau terbuka untuk belajar kita kaku ngotot dengan yang kita punya yang paling baik dan paling benar ya pasti kita nggak bisa beradaptasi itu dengan kondisi itu dan yang critical thinking terkait dengan bagaimana kita bisa mempelajari menseleksi mana yang memang jadi prioritas dan bukan prioritas itu menjadi problem apalagi tadi dikaitkan dengan pola asus tanpa pendampingan kita nggak pernah lihat nih mana yang prioritas nonton dulu apa ngerjain PR dulu gitu makan sambil nonton akhirnya atau makan sambil nonton kerja sambil makan iya itu saya pu jadi sebenarnya itu hal-hal yang laten ya bu nggak terlihat kalau ngomong problem tadi itu betul betul tidak terlihat langsung tetapi terasa langsung tapi terasa langsung terbukti ya mas ini contoh aja nih mas Mungkin di kondisi ini ya, di banyak kalangan muda, saya nggak tahu di Purbali nggak, tapi ada beberapa klien di tempat kami yang mengeluhkan, misalnya nih yang muda, dia bekerja, baru dikasih beban tambahan ekstra, kelihatan kayaknya berat ya, langsung kemudian bilang, maaf saya mulai besok nggak masuk lagi. Nah, kalau zaman dulu kan kita mau pamitan nih ke perusahaan, ada one month atau two month notice kan, kita harus pamitan ya, buat surat pengunduran diri, nunggu sebulan ke depan, alih tugas ke siapa pengganti, kemudian baru kita pamit. Nah, sekarang nggak, besok ya udah hilang. Bahkan tidak pamit Bu. Wah, bahkan nggak pamit ya. Wah, lebih seru lagi tuh. Temen yang cerita gitu, jadi memperkerjakan anak muda zaman sekarang itu, dikasih satu pekerjaan, baru jalan gitu, dan pelan dikasih lagi, dia udah rame di medsos. Ngomongin uang lembur lah, ngomongin, itu mungkin hak ya, terus ngomong beban, pekerjaan, toxic gitu, dan kemudian tiba-tiba hilang. Hilang, oke. Penelitian terkait itu sih, saya belum dapat ya, tetapi cerita dari teman-teman yang memang ada di beberapa perusahaan itu terjadi. Bahkan yang menarik juga, ada satu program yang diselenggarakan untuk manajemen trainee, begitu diberi tanggung jawab yang lebih berat, dia bilang dia stress, dan kemudian dia pamit kan, hilang ya. Tapi kan kena denda, ya orang tuanya yang bayarin dendanya. Ini kan jadinya bener apa enggak ya, orang tua bantu anak sih bener, tapi tidak mendampingi untuk mengatakan bahwa kamu harus mengambil tanggung jawab atas apa yang sudah kamu committed waktu tanda tangan sebagai MP, kan harusnya orang tua yang mengajarkan. Nah ini juga enggak terjadi gitu, jadi balik lagi sih menurut saya, memang ini perubahan nilai-nilai yang terjadi. Iya, jadi memang penting sih mas. Iya, luar biasa. Ini saya juga beberapa kali diskusi dengan dosen di kampus gitu. Ini anak Gen Z itu sebenarnya, kita belajar sama-sama SDM itu, termasuk itu soal gampang stress, gampang beban berat. Kalau kita sedikit tarik ke dalam sudut pandang SDM itu, sebenarnya SDM sekarang itu memang tidak bisa mengatasi masalah itu, Bu. Oke, balik. Karena kalau menurut saya nilai-nilainya yang berubah, maka kita juga perlu adaptasi nih, contoh spesifik gini. Ini bicara dari perspektif yang muda. Waktu itu di salah satu kegiatan kami, kami mengundang anak muda, dia CTO dari salah satu perusahaan yang cukup punya nama, masih muda banget ya. Nah, dia cerita, gaya dia kepada timnya untuk bekerja, enggak kayak zaman dulu. Orang dulu, dia bilang, maksudnya generasi yang, bukan S3 ya, kalau S3 kan sampun sepuh sangat ya. Ini generasi yang, mungkin 40 tahunan kata. Jadi gen X misalnya ya, jadi baru S2 lah ya, sampun sepuh gitu ya. Nah, itu modelnya gini dia bilang, kalau kita mau meeting, kasih invitation, undangan rapat, kemudian datang rapat, membahas di situ. Kalau dia enggak, dia bilang, gaya kami itu mau simple, bicara masalah efektivitas waktu, dan result yang tinggi, ya hasil yang tinggi. Gimana saya bilang caramu untuk ngatur? Pertama, jadi waktu dia kirim invitation, dia udah bilang, nanti kita bakalan ngomongin ini, ini, ini. Tolong siapin data yang udah jadi, satu, dua, tiga. Department ini, nyiapin ini, dan seterusnya. Jadi, waktu datang, itu waktunya benar-benar terkelola dengan baik, lebih produktif jatuhnya. Jadi, kalau kita lihat, ternyata mereka juga banyak nilai-nilai positifnya, hanya nilai-nilainya beda. Kalau kita mungkin yang sebelumnya, karena mungkin masing-masing bawa data, bisa data mentah, bisa yang belum diolah, jadi butuh waktu kan. Nah, sehingga, nanti ada rapat kedua, misalnya, untuk membahas. Nah, hal itu yang dia potong. Dia bilang, dari pengamatan saya, itu gak efisien. Oke. Maka, dia bilang, datang, itu harus beres. Jadi, rapat itu gak perlu lama-lama. Oke. Karena semua udah well prepared. Nah, itu kan sisi positif juga ya, dari yang muda. Nah, itu kekuatan dari generasi muda ini. Jadi, mereka bukannya tidak bisa, bukannya gak mau beradaptasi, tapi mereka butuh kejelasan. Karena mereka terbiasa untuk spesifik dan detail. Kenapa? Karena akses kan pasti spesifik dan detail yang dia cari. Searching aja kan. Spesifik kan? Jadi, cara pandangnya juga demikian. Nah, maka, bekerja sama dengan generasi muda ini, memang butuh. Kalau kita juga perlu adaptasi nih, yang sudah lebih senior, untuk berbicara lebih spesifik. Target lebih spesifik. Karena mereka yang tadi, bicara lembur, bicara uang lembur, dan lain sebagainya, itu bicara spesifik kan. Selalu ada konsekuensi. Kalau saya disuruh A, A-nya itu apa aja. Konsekuensi ke saya apa aja. Akibatnya saya dapat apa aja. Kan gitu. Berarti memang penting dengan pekerja yang ada di tim kita yang anak-anak harus detail. Minimal itu. Betul. Jadi, sama-sama paham. Dia paham apa yang jadi target, makanya sifatnya adalah kontributif. Jadi, kayak contoh, di sekarang kan model-model organisasi yang lebih team, scrum modelnya, itu kan udah nggak fix kayak zaman dulu. Ada manager, ada spesialisnya di bawahnya, ada kepala seksi, dan lain sebagainya. Kalau mereka di bawah matrix modelnya. Jadi, lebih banyak mas ahli apa, situ ahli apa, dan lain sebagainya buat team. Nah, proses kerjanya itu akan lebih fleksibel, lebih agile. Jadi, karena konsepnya matrix, saya nggak terikat report hanya ke satu manager. Managernya mungkin ada, tapi direct reportingnya, saya nggak hanya pada satu manager, bisa ke beberapa manager. Karena pekerjaan yang dikerjakan masih align dengan keahlian dia. Nah, SDM-nya bergeser ke situ kalau pertanyaannya tadi. Makanya, sekarang muncul kayak di Kementerian BUMN, itu muncul yang namanya agile organization. Jadi, di level tertentu, dia masih model struktural kayak biasa, tapi di layer yang lain, itu sudah lebih agile, lebih fleksibel banget gitu organisasi. Tapi, anak muda yang kayak gitu, dengan yang tidak kayak gitu, lebih banyak mana Guudi sekarang? Sekarang, banyak yang kayak gitu, yang lebih fokus, lebih ahli gitu ya. Makanya, kalau menurut saya sih, sebenarnya pergeseran nilainya adalah pada level kompetensinya. Anak-anak ini akan spesifik dan punya keterampilan khusus. Zaman dulu, banyak generalis. Semua bisa nanggung. Kalau sekarang, mungkin dia tidak bisa banyak, tapi spesifik. Benar-benar ahli di sini. Benar-benar ahli di sini. Makanya, kambang kita ketemu, misalnya, konten kreator foto, bagus-bagus. Iya, benar. Tapi, di lain pihak, dia tidak bisa bikin proposal bisnis. Benar, benar. Karena dia menguasai dalam hanya pada bidang tertentu. Secara positif, dia pasti menjadi expert di bidang itu, Mas. Tapi, memang, tuntutan, dia juga harus punya mindset yang terbuka, untuk belajar juga yang lain. Jadi, menjadi spesialis tidak salah. Tapi, memiliki wawasan yang lebih luas, itu akan lebih baik. Jadi, ngobrol dengan banyak orang juga lebih kontribusi. Seperti keterampilan interpersonal dengan kondisi seperti ini, baik itu secara digital, ataupun online maupun offline, itu kan tetap dibutuhkan. Tata interaksi di dalam membangun bisnis, itu juga etika kan tetap. Keamanan menjadi penting, gitu ya. Jadi, poin-poin itu paling enggak menguasai hal-hal tambahan, kompetensi tambahan. Luar biasa sekali ngobrolannya, nih. Bu, saya ngobrol tentang critical thinking. Gimana sih? Kalau anak muda mungkin, akses media banyak lah. Saya punya media sosial, saya udah banyak banget. Menjaga critical thinking itu, kayak apa, Bu? Karena di kondisi kayak gini kan, kita, kalau saya bilang itu, transisi betul, Mas. Meskipun sudah semakin banyak orang mengakses, tapi masih banyak gen X, baby boomer yang terlibat di sini. Jadi, tidak mudah juga ya. Critical thinking seperti apa? Oke. Kan, kalau critical thinking itu adalah, bagaimana bisa melihat satu persoalan, dengan lebih kritis, sehingga memiliki pertimbangan yang lebih matang untuk ujungnya nanti adalah pada keputusan. Keputusan itu nanti berdampak pada tindakan. Nah, sekarang artinya, kekuatan di dalam critical thinking adalah bisa melihat apa yang menjadi informasi, mengkaitkan kepada hal-hal yang berdampak ke depannya, itu yang dia bisa lihat dengan baik. Nah, artinya kalau mau melatih hal tersebut, berarti bagaimana membantu, membiasakan, kalau ada informasi, ada data, itu adalah mengajak mereka untuk melihat apa yang mereka lihat sama enggak sih, dengan apa yang, terutama kayak di kampus ya, Mas. Apa yang dilihat sama enggak sih ya, dengan apa yang dosen lihat misalnya, atau pengajarnya lihat, atau mentornya lihat. Kemudian, ajak mendiskusikan, hal ini akan berdampak kemana saja. Kalau dia bisa melihat dampaknya, maka dia akan tahu nih, bagaimana mengkritisi informasi tadi, mana yang akan dipakai dan tidak, mana yang bermanfaat dan tidak, itu akan dibilah. Nah, di situ sebenarnya critical thinking. Nah, ketika dia bisa membilah, harapannya, dia juga akan punya pertimbangan lanjutan, yang lebih benar. maka dia tidak sekedar, kalau ada apa-apa yang dia terima, itu kemudian, baru baca title, sudah di forward. Tapi mungkin mencoba melihat, apakah informasi ini benar enggak sih? Dibandingkan. Dibandingkan dengan memang real fact-nya. Terus kemudian, dia akses informasi lain, untuk pembuktian. Itu kan adalah tahapan, untuk melatih critical thinking. Sebelum kemudian, dia putuskan, mana yang akan dia pas, mana yang berhenti, cukup di dia saja. Atau bahkan, dia menginformasikan, tolong dong, itu berita enggak benar, misalnya. Berarti itu bukan bakat ya, bukan kecerdasan bawaan. Sangat bisa dilatih. Ini orang Bapak Balunya, harus belajar critical thinking.